Untuk mendukung tutorial komputer, kalian bisa mengklik subscribe Halo, selamat datang di tutorial komputer Tutorial komputer kali ini mengenai cara melihat dan mengganti versi Android pada aplikasi Bluestack Langsung saja, disini kalian tidak akan mengetahui apa versi Android Bluestack yang kalian gunakan Untuk mengetahui versi Android yang digunakan Kalian bisa pergi ke bagian Multi Instance Manager Atau kalian bisa mengetiknya pada Start Menu Bluestack Multi Instance Manager Disini versi Android pada aplikasi Bluestack Yang baru saja saya gunakan adalah Android Pie Sekarang bagaimana cara mengganti versi Android pada aplikasi Bluestack? Caranya adalah pergi ke Website Bluestack Selanjutnya, kalian jangan memilih Undo Bluestack tetapi see all version Di sini, pada bagian bawah Kalian pilih versi Android yang kalian inginkan Misalkan adalah Android 11 Seperti ini Sekarang jika kalian membuat Bluestack yang baru Dengan memilih Fresh Instance dan memilih Android Kalian juga bisa memilihnya seperti ini Dan kalian pilih next Jadi, kedua cara ini bisa kalian gunakan Hanya saja Kalian harus kembali mendownload OS Android Untuk aplikasi Bluestack Sekarang kita sudah berhasil Menggunakan aplikasi Bluestack dengan Android 11 Tentu saja Jika kalian membuat Instance baru Fresh Instance Kalian tidak perlu mendownload OS Android untuk kedua kalinya Seperti ini Hanya saja Jika kalian menghapus Android yang sudah didownload Maka kalian harus mendownload ulang Seperti ini Kita sedai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih